Intro 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 Oh iya Satu, dua, tiga Terus Pak Aji Mau jadi saksi Jadi Jadi Pak Aji kan aku udah bilang Kan dari Pengacaranya kan terserah tuh mau bilang apa Dia bilang gak bisa masuk Sebenernya dia mau ngomong apa Sama seperti lawan aku kemarin Di Ya sama-sama kita saling lapor Gak ada masalah karena kan setiap orang kan berhak untuk melaporkan Tapi Polisi juga bisa lihat kan Pada saat Tiara Marlin membuat laporan Apabila itu gak masuk Pasti sudah ditolak mentah-mentah dari SPKT dong Ini kan sudah ada panggilan pertama Bahkan sudah ada panggilan kedua Gitu kan Jadi Gak mungkin lah Dari pihak kepolisian menerima laporan Tapi Laporan itu gak masuk Pasti sudah ditolak dari awal harusnya Gitu Kecuali Seperti laporan aku Yang Medina Zen bilang Aku melakukan penganiayaan Kan memang dia ada lebam Ada lebam Aku juga gak tahu Kenapa dia ada lebam Ya pasti diterima Karena ada bukti Tapi kan dengan proses penyelidikan Nanti kan bisa lihat Mana yang benar mana yang salah Sama halnya seperti Laporan Mbak Emma gitu Tapi Kalau misalkan seandainya Laporan Mbak Emma pun Ditolak Pasti Dari pihak Pak Haji Sebenarnya sangat berterima kasih Karena telah mewakilkan keluarga Pak Haji kan Insya Allah kalau ditolak Pak Haji Mbak Karena gimana ya Mbak Mbak Tiara Marlin ini sudah terlalu Meresahkan orang-orang yang sayang sama Vanessa dan Bibi Gitu Bahkan saya pikir dengan adanya Mbak Emma sudah begini Dia harusnya sadar Ternyata kok malah makin menjadi-jadi Kok waktu di krim home Di depan krim home Di Sama wartawan Malah buat bahan ejekan lagi gitu Kok gak sadar-sadar Kamu pikir Bermain-main dengan hukum ini hal yang sepele ya Kita lihat aja nanti Ya Kak Haji sendiri sebagai seorang yang deket sama keluarga Pak Haji 2 Kan sempat bilang sepuluh acaranya Bahwa akan membuka aktenya gala Maksudnya aktenya gala itu dipalsukan Siapa yang memalsukan? Siapa yang memalsukan? Aku juga bingung Keren gimana sih? Ya katanya gala itu punya Punya orang lain Bukan Kamu memalsukan yang buat akte itu kan dari Orang tuanya Orang tuanya Vanessa dan Bibi Kok mau buat-buat hoax? Ya terserah sih kalau orang mau buat hoax Sebenarnya sah-sah aja saya juga bisa bilang itu Monas punya saya Bebas Yang salah nanti yang ada Situ dibilang gila Nah Kak Ica Dari itu kan Sekarang rumahnya Barugala tuh udah mulai rampung ya Ngantuk desainnya sendiri mungkin Kak Ica Kemarin sepertanya Pak Haji Katanya ada pertanyaan juga Dari orang yang terlepas Iya Alhamdulillah sih Dari aku sih ada Bagian support di bagian dapur Terus kemarin Ada orang yang ngukur buat kamar Aku mau desain kamar Tapi ternyata udah Bu Amwi Terus kayak Masya Allah Berhubutan gitu untuk desain Temannya gala Bagian sini siapa? Di bagian sini siapa? Terus aku udah bilang Aku kamar gala ya Ternyata pas udah ada orang yang ngukur Ya kamar galanya udah di DP-in Udah untuk desainnya Masya Allah Ini luar biasa Mungkin desain rumahnya sendiri Akan minimalis kah? Atau gimana? Aku sih maunya modern dan klasik Karena setiap desainnya kan ada Di bagian ruang tamu Kita ada bikin grup Terus ada Fuji Ada UT Semua segala macem Ada Pagli Ada France Ada Papa Ada Mama Terus nanti kita tinggal voting Mana yang paling suka Apa nanti akan sediakan ruang Permain pegalah Di dalam rumahnya? Iya Di dalamnya ada ruang playground itu Untuk main galang Enggak sih Bukup tamarnya Bahkan Tentu siapa Bantu Indana 100 juta Bahkan Fabri Sapa Bantu itu Bantu itu Ya Alhamdulillah Mama Fuji Enggak pernah Lepas dari Hal-hal seperti itu sih Bahkan ya Fuji itu waktu Pertama kali baru Buming-buminya aja Aku kan memang ada masjid yang lagi diapur renovasi Pasti setiap tahun sudah selesai ada lagi masjid yang lain Itu Fuji kak Aku udah transfer karena kening masjid ya gitu Aku memang gak posting aja Karena emang dia gak berkenan Cuma aku pikir ya kebaikan orang kenapa Enggak disebut-sebut aku Jadi Jadi Anak itu gak perlu diajarkan untuk bersedihkan Pakan banget gitu Makasih yang bilang Lu harus ke Fuji nih Nah itu kan deket juga Nisawa Fuji Bahkan Mungkin juga sempat cerita-cerita ke kak Ica Nah sekarang kan dia udah jadian Ada cerita juga ngasih kak Ica Hmm Belum sih Karena kemarin kan aku Lagi sibuk-sibuknya banget Terus hari Sabtu kemarin juga diajak ke puncak Itu juga gak bisa Ya Kira-kira yang mungkin Karena aku berasa kayak orang tuanya kan Iya Jadi dia tuh agak malu-malu untuk urusan pacar Jadi Waktu itu lu juga sempat Sebelum deket sama Torik ya Nanti jangan dibully nih aku Jadi sempat ada deket sama cowok Terus cowoknya itu Dateng ke rumah Terus aku bilang Mana cowoknya? Itu di depan Suruh masuk Mana cowoknya? Buka masker ya Saya mau liat muka kamu Jadi Aku sama temen-temen tuh udah kayak Aku Ya udah kayak orang tuanya Jadi dia kayak Ya apaan sih kak Ya udah sih Aku tau macam-macam juga Aku nanti pulang cepet Eh Namanya mau bawa anak gadis orang Turun Suruh dia masuk ke dalam gitu Jadi mungkin dia Semenjak dari situ Agak Agak parna Kalo cerita tentang cowok gitu Jadi dia pikir Aku bukan Layak temennya yang dia cerita Jadi seperti kayak Orang tuanya Kadang kalo bilang Janganlah kak Oh yaudah aku temen bapa nih Hahaha Ya udah iya 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 Aku selalu masuk Gitu Gitu Sama Torik sendiri mungkin Sama Torik Ya dia bilang sih Jalanin aja Kamu Suka Dia bilang suka-suka Karena aku Gak bisa sendirian Aku Setian Dan saat ini adanya Torik Terus Saat ini dia Lalu ada Setiap aku cerita Tersuirian Nyambung gitu Itu sih Kalau kamu Sama dia gajiannya Cukup banget Iya Cukup aja Kalau aku disini Akan masih panjang Masih banget Pasuk banget